Ini kalau dimulai di Nganjuk, oh ternyata Nganjuk. Mori merahkanakan paksinan kereta ke Indonesia. Mereka pun juga di Wong Noh ini. Warga dua dusun yang terdampak pembangunan bendungan semantok, yaitu Dusun Gedung Pingit, Desa Sambikerep, dan Dusun Gedung Noyo di Satritik, akan segera direlokasi. Tentu hal ini tidak terlepas dari kesiapan pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menyiapkan lahan pengganti. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PRKP PK Bupaten Nganjuk, Agus Frihanedi di ruang kerjanya, bahwa pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menyiapkan lahan sekitar 21 hektare untuk relokasi dua dusun terdampak. Tahapan sampai saat ini sudah adanya pemerataan lahan, juga sudah adanya akses jalan pintu masuk sebagai jalan utama. Untuk langkah berikutnya, segera dikerjakan pemadatan tanah dan memberikan akses jalan serta sarana lain agar warga terdampak bisa segera membangun dan menempatinya. kesiapan untuk lahan resettlement yang ada di desa Sambi Kerep yang diperuntukkan untuk relokasi warga terdampak pentingan semantok, baik itu dari desa Kedung Noyong maupun Kedung Pingin. Insya Allah kami sudah siapkan lahan seluas 21 hektare dan itu sudah dilaksanakan mulai tahun 2020 dan 2021. Tentunya tidak cukup dengan hanya hamparan lahan seluas 21 hektare itu, tapi juga kami intervensi dengan PSU jadi jalan masuk dan juga jadi akses masuk itu juga sudah kita beton rigid lalu jembatan-jembatan yang ada di bawah dan juga jalan puffing namun demikian secara keseluruhan itu belum memadai dan harus ada intervensi lagi untuk mencukupi sarana prasarana umum utamanya jalan sehingga akses jalan masuk itu nanti akan lebih bagus dan otomatis di tanah baru perlu ada pemadatan, perlu ada cut dan nanti di-fill dengan tanah-tanah yang keras sehingga nanti jalan itu tidak melendut ke bawah. Itu rencana relokasinya kapan sebenarnya Pak? Paling tidak sebelum Juni itu harus sudah relokasi karena Juni itu nanti infonding jadi sudah mulai memasukkan air artinya badan bentuk itu seluruhnya bisa tertutup perlu diketahui untuk relokasi warga terdampak semantok ditangani oleh Badan Perencana dan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kabupaten Nganjuk dan data sampai saat ini sudah ada sekitar 110 kepala keluarga terdampak yang telah mendaftar untuk Kedung Pingit sendiri itu totalnya sebenarnya ada berapa kakak Pak? yang direlokasi perpiraan ada 120 120 ya 120 kakak 158 bidang 158 bidang dan sekarang yang mendaftar? yang mendaftar 57 masih 57 Pak? 57 tapi mungkin yang lain ada penyusulan belum tahu dihitung yang Bapak ketahui untuk dusun di Tritek ada berapa kakak Pak? untuk Tritek 77 kakak pendaftar kemarin 53 sudah seharusnya pemerintah Kabupaten Nganjuk memberikan perhatian khusus penanganan relokasi warga dua dusun terdampak tidak hanya merelokasi saja tetapi pemenuhan fasilitas di lahan relokasi akses jalan, listrik, fasilitas umum juga segera direalisasikan yang paling utama adalah adanya kepemilikan sah atas lahan relokasi tersebut dari Nganjuk, Radian, Netral 7 terima kasih telah menonton!